Pemirsa acara karir day virtual MGBKDKI Jakarta yang sudah berlangsung sejak selasa 19 Januari 2021 di Universitas Gunadharma, Kamis 21 Januari 2021 ditutup oleh PLT Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Agus Ramdhani. Bapak dan Ibu semua saat ini kita masih dalam kondisi COVID-19 dan trennya dia terus naik sehingga kondisi COVID-19 ini masih terus berlangsung. Dan kita tetap melalui pembelajaran jarak jauh, namun kegiatan karir day ini tetap dilakukan sangat baik meskipun melalui virtual. Kegiatan ini tentunya dapat menambah wawasan serta pengetahuan para peserta didik kita yang mayoritas adalah para pelajar yang ingin merahaih masa depannya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan positif ini di mana tentunya akan memberikan percerahan dan inspirasi bagi para peserta didik untuk menghadapi tantangan ke depan. Oleh karena itu, dapat saya sampaikan bahwa kegiatan karir day secara virtual ini merupakan kegiatan, merupakan gagasan yang sangat baik, yang sangat luar biasa dengan sinergi bersama. Kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi yang masih melanda, namun ini tidak menghalangi karya-karya kita. Ini tidak menghalangi bagaimana kita terus bisa produktif, bisa terus meningkatkan kinerja bersama-sama. Tentunya dengan kolaborasi. Bapak dan Ibu semua, akhir kata dalam kesempatan ini, saya mewakili Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bunda Nahdiana, mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus MGBK Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh jajaran pengurusnya, lalu juga dukungan dari Universitas Gunadharma, dan tentunya para Universitas lainnya yang turut serta berpartisipasi dan panitia yang tidak bisa dipersebutkan satu persatu. Semoga kegiatan yang sudah sangat positif ini, Allah SWT memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan Carry Day Virtual tahun 2021 saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pemirsa dari acara Ruang Sekolah yang disiarkan di UGTV, Kamis 21 Januari 2021, Wakil Rektor 4 Universitas Gunadharma menyatakan bahwa Universitas Gunadharma sedang mengembangkan kampusnya di daerah Cakung dan Pulau Gebang. Bu dan Pak, kami di Bekasi itu sekarang pengembangannya tidak hanya di wilayah Kelimalang, tidak hanya di Cikunir. Sekarang ini kami kembangkan di Cakung, Pulau Gebang. Itu luas, dan kampusnya banyak. Artinya, silakan nanti anak-anak Bekasi begitu ya. Kuliannya ini jadi segitiga nih, ada J1, ada J6, kemudian ada J5. Karena Cakung ini dekat juga dari Kota Bekasi kan itu ya. Nah itu artinya saya memberikan informasi, siswa-siswa yang ada di sana selain ada program beasiswa, juga ada pilihan kampus yang sangat strategis. Karena itu diseberangnya terminal terpadu, Pulau Gebang gitu ya, Pulau Gebang. Dan biasanya orang menyebutnya daerah Cakung gitu, Cakung, karena itu stasiunnya juga seandainya daerah Cakung. Tidak jauh daripada itu. Nah, bagaimana persiapannya? Enak-enak sekalian, kalau seandainya mau nanti lulus, kan kami ada tryout. Ujian sekolah. Tadi juga menyampaikan, kalau seandainya bisa ada UTBK. Kami sebenarnya ada soal-soal UTBK itu ada di web. Siswa itu latihan tinggal mengukur. Masuk ke web Gunadharma, nanti ada latihan UTBK. Nah ini silahkan dimanfaatkan, sehingga persiapan-persiapannya barangkali kalau seandainya secara khusus, saya pernah tanya juga secara khusus, bagaimana kalau seandainya tryoutnya UTBK? Ternyata juga kalau presentasinya, kalau di kota Bekasi saya yakin lah mungkin di atas 80 persen, melanjutkan ke perubahan tinggi. Tapi kalau seandainya di daerah, pinggir gitu, ada Banten pinggir gitu, walaupun negeri, saya tanya berapa yang masuk, melanjutkan perubahan tingginya? Cuman 30 persen. Jadi UTBK nggak, jadi yang paling tidak adalah ujian sekolah. Itu yang alasannya kenapa ada tryout ujian sekolah. Nah, kemudian memilihnya bagaimana? Tadi, kalau seandainya ada universitas, pilihlah universitas. Karena pilihannya banyak. Setelah ada itu institut. Karena juga prodi-prodinya cukup banyak institut. Kalau sekolah tinggi kan, sekolah tinggi ilmu ekonomi, kan sedikit sekolah tinggi ilmu komunikasi, gitu kan. Sedikit pilihannya. Jadi, pilihannya adalah perubahan tinggi yang akurasinya A, kan gitu ya. Nah, guna Dharma di dalamnya. Bukan berarti B nggak boleh, silahkan aja. Tapi kan sekarang, kalau ada A, kenapa milih ini yang B, kan begitu ya. Termasuk program studinya. Program studinya juga kira-kira memikirkan bagaimana untuk 4-5 tahun yang akan datang. Ini persiapan-persiapan yang harus dipikirkan antara siswa sama orang tua. Karena kemajuan pendidikan itu tidak hanya siswa saja. Tapi juga orang tua ikut andil. Bagaimana mengarahkan, termasuk guru BK barangkali punya andil, agar siswa ini pada saat dia memilih program tinggi, mana yang sesuai, mana yang cocok. Berdasarkan tes fisiologi, fisiotes gitu ya. Sehingga mereka akan dapat. Yang terakhir, kalau saya pikir Kota Bekasi, kalau seandainya tidak diterima di PTN, begitu ya. Kalau ada program tinggi swasta yang bagus, dekat, kenapa milih yang jauh? Karena kalau seandainya yang dekat, itu kan logika saya adalah masih tetap bimbingan orang tua. Walaupun 100 mahasiswa tetap bimbingan orang tua. Secara transportasi, dekat. Jadi tidak membebani biaya. Sehingga memikirkan bagaimana dia hanya kuliah. Kalau kuliahnya gratis, malah lebih bagus lagi. Jadi semuanya kan dapat tercapai. Begitu lulus, kalau dia prestasinya bagus, bisa karir yang lebih bagus lagi. Mudah-mudahan itu. Saya kira itu. Luar biasa nih, pesan dari Prof. Jadi yang paling penting itu berarti, Prof, terkait keakreditasi. Ya, akreditasi yang paling penting. Dan juga program studi yang tidak jenuh. Karena bagaimanapun juga, begitu dia itu akan mencari pekerjaan, ditanya, program inginnya akreditasi ini apa? Kemudian, yang paling penting juga IPK. Jangan sampai IPK itu di bawah 3. Karena apa? Begitu di bawah 3, ada persyaratannya minimal 3,0. Kan langsung ditolak, kan? Jadi IPK-nya usahakan jangan di bawah 3,0. Kita tetap berjuang, supaya IPK-nya jangan di bawah 3,0. Karena persyaratannya minimal 3,0. Baik pemirsa UGTV, Info Kampus akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!